Halo guys pada kesempatan kali ini saya akan mengganti filter bensin Honda Verja saya tapi disini saya tidak menggunakan filter bensin dari Verja itu sendiri saya menggunakan filter bensin punya CB150 dikarenakan susah dicari filter bawaannya jadi saya yang ada di pasaran disini yang gampang nyarinya ini punya CB150 kita lanjut pemasangan kita bongkar terlebih dahulu Jangan lakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini tanki sudah saya lepas bisa diperhatikan untuk filter bawaan verja itu sendiri seperti ini moncongnya ada di depan dua-duanya bisa dilihat untuk keluaran isapan bensin itu dari sini menuju ke filter dan ini dihisap oleh pulfam menuju ke injektor bisa diperhatikan seperti ini dan ini untuk punya CB nya seperti ini ngeblur ya seperti ini ini bisa dilihat untuk untuk flow nya bisa dilihat ke arah sini ngeblur pula dia pokoknya dia ke arah sini ini masuk dan sini keluar oke nanti secara dudukan ini berubah terus kita cari nanti posisi pas nya gimana oke kita lanjut buka dulu nah setelah terpasang bentuknya akan seperti ini bisa kita lihat untuk posisi bensin masuknya dari sebelah sini dan keluar yang disap oleh pompa itu dari sebelah sini kalau untuk filter yang ini dia ada flow nya dan jika pokoknya standar tidak ada oke langsung saja kita pasang untuk pemasangannya biar aja seperti ini dan tidak usah diikutin oleh dudukan ini karena akan mengganjel nantinya kita biarin seperti ini saja lalu kita pasang jangan lupa ini diketatin oke ini setelah terpasang bisa dilihat kondisinya ngewer aja dari situ tapi tidak apa-apa penting selangnya tidak terlipat tidak sejadi enteng sebelumnya seperti kita tahu kalau filternya kotor kadang motornya normal kadang mampet kadang seperti habis bensin itulah sekarang sudah tergantikan dan memakai filter punya CB150 oke sekian dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati